Ambruknya beton penyangga proyek LRT di kawasan Kayu Putih, Jakarta Timur adalah kejadian kesekian kalinya runtuhnya proyek konstruksi jalan. Ini membuat kita semua was-was saudara mengingat nantinya jalan diperuntukkan bagi lintasan orang atau kendaraan setiap harinya. Nah sebenarnya apa penyebab rapuhnya konstruksi ini? Berikut ulasan kami. Tim Puslop Kormabes Polri menggelar olah TKP di lokasi runtuhnya beton penyangga bangunan atau Girder Proyek LRT di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Sejumlah alat konstruksi diamankan sebagai parang bukti. Empat saksi diperiksa diantaranya tiga korban selamat dan seorang pengawas manajemen konstruksi. Dugaan sementara penyebab ambruknya Girder bukan karena rapuhnya beton bangunan LRT, tapi karena ketidakseimbangan seling. Sampel beton kayaknya tidak, karena sebetulnya penyebab daripada ambruknya itu bukan dari betonnya itu, tapi daripada keseimbangan selingnya itu tadi, sehingga terjadinya ambruk. Pada Senin dini hari kemarin, beton penyangga atau Girder Proyek LRT Kelapa Gading Velodrom ambruk di kawasan Pulau Mas, Jakarta Timur. Lima pekerja terluka tertimpa reruntuhan Girder. Sebelumnya pada awal Januari lalu, Girder Proyek Pembangunan Tol Depok Antasari di Jalan Tebisma Tupang, Jakarta Selatan juga ambruk. Enam ruas balok pondasi jatuh dan menimpa sebuah truk di bawahnya, diduga Girder ambruk akibat tersenggol ekskavator yang tengah bermanuver. Jembatan Tol Penyeberangan Orang atau Jembatan Overpass di atas Jalan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi atau Bojimi mendadak ambruk pada 22 September 2017. Satu pekerja tewas di tempat dan dua pekerja lain luka parah, diduga Jembatan ambruk karena saat memasang badan jembatan, tali seling belum terpasang sepenuhnya. 29 Oktober 2017, Girder Pembangunan Flyover di atas proyek Tol Pasuruan Probolinggo di Kabupaten Pasuruan Jawa Timur ambruk dan menewaskan satu pekerja, serta menimpa empat kendaraan. Flyover ini merupakan pengganti jalan kabupaten. Girder yang ambruk berukuran sekitar 50 meter, kondisi balok beton patah dan beberapa bagiannya hancur. Kasus ambruknya konstruksi yang lagi-lagi terjadi menambah panjang daftar kecelakaan kerja. Jumlahnya yang tidak sedikit juga membuat kita was-was, apalagi nantinya jalan diperuntukkan bagi lintasan orang atau kendaraan yang setiap hari digunakan. Rata-rata penyebab pun masih dalam penyelidikan polisi, apakah karena kelalaian konstruksi, human error, atau kecelakaan. Kecelakaan konstruksi yang berulang terjadi ini pun menimbulkan tanya, mengenai pengawasan pekerjaan di tengah percepatan yang terus dikebut pemerintah. Semoga hasilnya tetap mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Tim Liputan Nama CTV melaporkan.